Pertama-tama, dengan ekspektasi bahwa suku bunga global itu tetap rendah bahkan bisa turun, khususnya di Amerika Serikat, dana investor global ini akan mencari pasar atau negara yang imbal hasilnya suku bunganya relatif tinggi dibanding di negara maju seperti Amerika Serikat. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana sejak awal tahun ini dana investor global mengalir kembali ke emerging markets termasuk Indonesia. Dan dengan masuknya dana investor global tersebut otomatis likuiditas di negara emerging markets membaik. Dan itu diindikasikan juga dengan turunnya imbal hasil obligasi. Nah bagi masyarakat lokal, pilihannya tidak banyak. Mau masuk ke pasar obligasi yang imbal hasilnya sedang turun atau masuk ke pasar deposito yang juga suku bunganya dalam proses penurunan. Dan ini otomatis akan membantu likuiditas di pasar domestik. Pemicunya adalah kembali masuknya aliran global, dana global ke dalam negeri. Dan kalau kita bicara soal industri perbankan, suku bunga ketika diturunkan mereka harusnya happy karena kan tekanannya jadi berkurang. Tekanan untuk memberikan keuntungan untuk para pemegang depositoan juga lebih menurun. Kita melihat NIM perbankan saat ini di per Mei turun minus 4 basis point ke level masih aman tetapi yaitu hanya 4,9%. Tinggi di antara kawasan asiat tetapi juga ada penurunan 4 basis point. Ketika suku bunga sudah mulai diturunkan, bagaimana LPS melihat prospek perbaikan NIM dari industri perbankan? Apakah ini akan membantu memperkuat stabilitas sistem keuangan dan industri perbankan kita dalam jangka menengah dan jangka panjang? Sebetulnya net interest margin di level 5% untuk jangka panjangnya tidak terlalu baik bagi sektor real. Karena kalau kita melihat di negara tetangga, net interest margin di negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand itu di kisaran 2%, 1-2%. Kalau kita melihat di level dunia apalagi, jadi net interest margin perbankan di Indonesia ini sudah salah satu yang tertinggi, bukan saja di Asia tapi di dunia. Dan ini yang menyebabkan penetrasi perbankan di sektor real, di PDB itu relatif kecil di kisaran 36% dari PDB dibanding di negara-negara tetangga, di Asia yang bisa di atas 70-80%. Nah, kita melihat di satu sisi dengan diturunkannya suku bunga acuan bank sentral, dengan turunnya imbal hasil obligasi Indonesia, ini membantu perbankan. Karena funding cost perbankan itu ikut turun. Dan ini diharapkan bisa memicu nantinya penurunan suku bunga kredit. Di sisi lain, kita melihat bahwa net interest margin ini terlalu besar dan harus ada persaingan. Dalam hal ini, kita melihat fintech bisa memberi persaingan. Karena peer-to-peer funding ini akan memberi channel baru bagi pemilik modal untuk menyalurkan dana mereka ke debitur. Yang biasanya melalui perbankan atau pasar modal sekarang bisa melalui peer-to-peer funding melalui fintech.